Hai, Salat Bicara. Balik lagi di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semoga kita bahas di sini. Salat Bicara, kali ini kita akan membahas tentang tema-tema yang tentunya dekat dengan keseharian kita ya. Banyak topik-topik yang berseliwuran di Instagram, di Twitter, treat-treat di Twitter ya. Banyak nih pasti Sabi Sahabat Bicara yang membaca treat Twitter. Sadar nggak sadar, itu bagian dari literasi, bagian dari bagaimana kita bisa menerima informasi dengan baik di Twitter. Membaca treat-treat dengan penuh dan juga informatif dan valid tentunya. Bicara tentang membaca nih ya Sabi Sahabat Bicara, kita sudah kehadiran Kak Denny Rumah Baca. Selamat datang Kak Denny. Terima kasih Kak Fira. Suatu kebanggaan besar saya dapat diajak bergabung di sini. Iya. Dan ini ya kalau misalkan di on frame gitu ya Kak Denny, ini kelihatan di samping Kak Denny ada boneka monkey gitu kak. Dengan pakaian adat khusus gitu kak. Bisa spil sedikit kak? Iya sebetulnya saya, apa namanya, ada dua, selo itu sendiri adalah selo monkey. Nah ia menjadi bagian dari keluarga saya, akhirnya karena saya tidak bisa mengajak-ngajak. Jadi akhirnya saya membuat boneka yang mirip dengan, dengan siapa? Dengan selo. Oke, itu dia kita tipis-tipis tentang siapa selo itu nanti sepenuhnya akan dibahas di tengah-tengah ya Kak Denny ya. Sekarang kita kenalan dulu dong, ini namanya Kak Akbar Denny. Dipanggilnya Kak Akbar Kak Denny? Nama betul saya sebetulnya Akbar. Kak Akbar, oke. Hanya nama panggung saya itu sebagai Denny. Kali ini Fira panggilnya Kak Denny ya. Iya. Dan ini selalu bicara Kak Denny jauh-jauh datang dari Kepulauan Seribu. Iya, tadi ada kegiatan di Kepulauan Seribu, domisili saya sendiri adalah di Jakarta Utara. Dan usut punya usut ya, ini ada fakta lainnya, Kak Denny adalah seorang Duta Baca Kepulauan Seribu 2023. Congratulations Kak Denny. Terima kasih. Semoga bisa semakin aktif menggiatkan minat baca dengan baru terpilihnya menjadi Duta Baca Kepulauan Seribu ya Kak Denny ya. Iya betul, harus. Tapi domisilunya di Jakarta, rumah di Suntar, terus juga aktif juga di Kepulauan Seribu Kak berarti. Iya betul. Menjadi Duta Baca ya. Kak Denny, kenapa sih Kak disebutnya Denny Rumah Baca? Sebetulnya Denny Rumah Baca itu adalah inisiasi bersama teman-teman kami, Relawan, di Suntar. Jadi dulu itu adalah namanya TBM Cetar. TBM Cetar? Iya. Di tahun? Di tahun 2006. 2006. Dengan meranjaknya waktu, kami melegalitaskan Denny Rumah Baca itu sebagai Kita Baca ORG. Nah, Kita Baca ORG. Nah, Kita Baca ORG di sini berperanaktif sehingga kita harus menggalakkan atau memberikan fasilitas membaca secara gratis untuk di wilayah Jakarta Utara. Wow, fasilitator anak-anak muda berarti saat itu ya Kak? Iya, betul. Basisnya saat itu Kak Denny dan kawan-kawan sudah kuliah ke SMA di usia berapa? Di usia SMA. Di usia SMA sudah mulai pekat terhadap keadaan sosial dan keadaan di Jakarta Utara di tahun? Di tahun 2004 itu saya sudah menggeliatkan terkait dengan fasilitas membaca gratis. Waktu itu belum menjadi sebuah taman bacaan. Hanya sebagai kelompok individu, kami bertiga hanya ingin memberikan akses belajar kepada adik-adik yang tidak mendapatkan kesempatan sekolah di formal. Di tahun 2004, setiap wilayah pasti punya keadaan yang berbeda dong Kak? Di tahun 2004 itu keadaan Jakarta Utara, fenomena sosialnya lagi seperti apa keadaan sosialnya? Selama saya berkecimpun di dunia sosial dan beberapa panti asuhan yang saya ikut sebagai tim pemantau anak jalanan, Kehidupan di Jakarta Utara khususnya di daerah penjaringan, rorotan, cilincin, memang keras. Kehidupan yang anak-anaknya lebih banyak untuk menghabiskan waktunya di jalanan. Ada salah satunya kayak bajing loncat, pengamen, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya pribadi, sepertinya kurang layak kalau kita menggunakan kata anak jalanan. Karena mereka ada, sama seperti kita, hanya nasibnya saja yang membedakan. Betul. Dan apa yang, trigger apa yang kemudian dari rasa-rasa itu yang akhirnya menggetarkan jiwa Kak, Denny, dan rekan-rekan dan teman-teman saat itu untuk ayo kita mulai, kita main. Mungkin metodenya berbeda untuk mengajak belajar, bermain bersama teman-teman saat itu di wilayah Jakarta Utara. Sebetulnya karena kepedulian dan kecintaan terhadap pendidikan, saya pribadi bahwa pendidikan itu adalah prioritas utama sebagai jembatan ilmu. Jadi pendidikan adalah jembatan ilmu. Tadi juga sempat mention tentang kata, website-website yang Kak Denny punya, itu salah satunya Fira baca juga Kak mengenai membaca adalah nutrisi. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu sembuh yang saya bahwa membaca adalah nutrisi otak. Karena informasi apapun yang kita cari ada di membaca. Dan membaca, membaca, membaca. Sudah aktif dari tahun 2018 Fira baca, Kak. Sampai sekarang pun tahun 2023 masih ada postingan terbajur gak di website itu, Kak? Iya, betul. Konsisten ya, Kak? Iya. Dan Kak Denny berarti sering ke berbagai daerah, banyaklah pengalaman untuk terjun-terjun, khususnya tentang literasi. Bagaimana keadaan literasi di Indonesia saat ini, Kak? Berdasarkan pengalaman Kak Denny tentunya. Kalau literasi di Indonesia berdasarkan pengukuran perpustakaan nasional baik dan tinggi di poin 63,7. Dan itu sangat tinggi baik dibandingkan di tahun 2021. Ini bukan berbicara di tahun 2023, tapi berbicaranya perbandingannya adalah 2021 ke 2023. Nah, untuk Indonesia tinggi minat bacanya. Wow, jadi semakin meningkat gitu ya, Kak? Dan pastinya untuk peningkatan angka literasi di Indonesia ini tidak bisa terwujudkan tanpa adanya, tanpa keikutsertaan anak-anak muda dalam meningkatkan literasi di Indonesia ya, Kak? Iya, betul. Karena seperti Kak Denny saat ini hadir. Kita membicarakan tentang literasi di Indonesia. Dan saat bicara, Kak Denny juga terpilih menjadi Duta Baca Kepulauan Seribu 2023. Ceritain dong, Kak, pengalaman dari memiliki proses seleksinya, terus apa aja yang harus dipersiapkan, sampai akhirnya terpilih, dan ya silahkan. Waktu itu saya mention di salah satu Instagram bahwa diadakan pemilihan Duta Baca di Kepulauan Seribu. Dan sebelum saya ke Duta Baca, saya flashback ke belakang dulu boleh, Kak? Boleh, silahkan. Jadi, saya berapa kali terlibat dalam pengukuran kegemaran membaca di Kepulauan Seribu. Di tahun 2016 itu Kepulauan Seribu sangat rendah, minat bacanya 22,6 poin. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada yang salah bahwa rendahnya minat baca itu bukan karena tidak kemauan membaca, karena fasilitas buku ini tidak sesuai tepat sasaran kepada pembacanya. Contohnya, karena menurut pribadi saya, membaca itu harusnya dikenalkan sejak usia dini. Nah, diperkenalkan di sini bukan artinya mereka harus membaca, tapi diperkenalkan A, bagaimana bunyinya B, B, C. Nah, itu adalah membaca dan membaca sekitar lingkungan sesuai dengan kebutuhan kita, memetakkan peta konsep atau kebutuhan, itu adalah membaca. Jadi, ada vokal dari vokal dulu, akhiran kan gitu ya? Iya, betul. Jadi, spilling B-nya seperti fonem, penekanan nada. Nah, itulah yang dikenalkan kepada anak usia dini. Nah, melihat itu dan mengukur, saya terpanggil apa yang harus saya perbaiki dari Kepulauan Seribu untuk meningkatkan kegemaran membacanya. Dan maka salah satunya jalan adalah saya harus menjadi duta baca di sana. Dengan beberapa seleksi yang begitu banyak, saingan dari putra-putri Kepulauan Seribu yang begitu luar biasa, saya pribadi, apakah saya bisa nanti di sana untuk berkompetisi dengan mereka? Tapi, karena panggilan hati dan jiwa besar bahwa Kepulauan Seribu membutuhkan saya. Sehingga saya mengikuti seleksi tahapan resensi, wawancara, interview, sampai dengan membuat sebuah program. Nah, usut demi usut program saya akan melibatkan semua pemangku kepentingan di wilayah UKT Kepulauan Seribu. Berbagai stakeholder akhirnya bersatu dalam program yang nanti akan dibuat sama Kak Denny ya, Kak. Dan goals-nya atau value apa yang ingin disampaikan dari terpilihnya Kakak ini? Saya harap untuk semua pemangku kepentingan, stakeholder, baik dari istansi pemerintahan ataupun non-pemerintahan atau anak-anak muda, semuanya ayo mari kita bersama-sama meningkatkan kegemaran membaca di Kepulauan Seribu. Semoga terwujud ya, Kak. Kak Denny, ada nggak sih pengalaman berkesan, karena Kak Denny juga kan memiliki Denny rumah baca, betul-betul seperti rumah, base camp gitu ya, Kak. Ada nggak sih pengalaman seru, menarik, semuanya pasti seru, semuanya pasti menarik. Tapi yang berkesan, yang paling memorable dari proses Kak Denny ini menggiatkan literasi gitu, Kak. Ada, Kak? Nah, pengalaman yang seru itu di saat adik-adik atau teman-teman memanggil nama saya, Kak Denny datang gitu. Itu sebetulnya sebuah hadiah terbesar buat diri saya sendiri bahwa kita tidak perlu berpikir ketika kita ingin melakukan sesuatu kebaikan untuk siapa dan siapa, tapi lakukan sekarang. Daripada kita hanya bisa mengkretisi, melihat, menegur, tapi tidak melakukan sebuah perubahan aksi baik untuk di dunia literasi. Itu dia. Lagi di pinggir jalan gitu, lagi di daerah kota tua, kalau nggak salah ya. Terus dipanggil sama salah satu anak didika, Kak. Waktu itu anak ini, sebetulnya saya ketemu itu dia sebagai, apalagi mencari uang mengamen di atas mobil. Waktu itu saya jalan, dan ketika dia lewat, dia memanggil saya, Kak Denny ya, sekarang aku sudah kerja di salah satu perusahaan. Wah, kok bisa? Iya, Kak Denny masih ingat saya nggak? Siapa ya? Yang waktu di kolon jembatan, oh iya, oh kamu sekarang sudah ini? Iya, aku sekarang sudah besar, Kak. Alhamdulillah. Ternyata dengan sekolah gratis yang pernah kakak berikan untuk saya, itu bermanfaat buat saya. Wah, luar biasa. Sekolah gratis saat itu bentuknya seperti apa, Kak? Pendidikan bimbingankah atau bagaimana? Iya, salah satunya bimbingan. Jadi kita menjaring anak-anak yang putus sekolah di, apa namanya, atau belum mendapatkan kesempatan sekolah di informal kita kayak kesetaraan. Jadi bentuk pendidikannya apakah juga calistung atau sertifikasi ujian nasional juga ikut, paket dan sebagainya? Iya, ijasa juga. Jadi kita mengajarkan mulai dari mengenal huruf, membaca, menulis, hingga sampai dari ada tahapan kelas 1, 2, 3 sampai dengan ujian nasional. Dari mungkin dari 1, 2 yang sudah terbantu dengan terakomodir dengan aksi yang Kak Denny lakukan dan teman-teman, pasti ada yang sudah berhasil tadi seperti yang diceritakan Kak Denny. Apakah kemudian cerita ini dilanjutkan juga dan didengarkan ke adik-adik yang juga akan mengikuti proses pendidikannya? Saya biasanya melakukan itu kayak reuni pertemuan, menceritakan kembali pengalaman kakak-kakaknya ke adik-adik bahwa berbagi cerita bahwa pendidikan, sekolah, ataupun skill itu kita juga bisa kok sama seperti mereka. Cuma hanya membedakan itu nasib kita saja, tapi dengan kita giat untuk melakukan, mengikuti semua tahapannya, pasti ada sukses untuk kita juga. Oke, jadi cerita sukses tidak berhenti di generasi yang sudah dewasa dan sudah bekerja, Kak. Dan ketika dia sudah bekerja, menceritakan ulang ke adik-adiknya gitu ya, Kak. Untuk menyampaikan bahwa masa depan itu ada. Iya, betul. Jadi mereka berbagi bahwa kali sebelum saya menjadi seperti ini, saya dulu juga pernah menjadi bagian dari kalian. Ada kesulitannya nggak, Kak, selama menyelami dunia juga tentunya bimbingan bersama adik-adik? Kesulitan nggak ada, Kak? Aduh, sebetulnya itu saya sih tidak menganggap kesulitan, tapi menganggap itu sebuah tantangan. Bahwa saya harus memberikan kesempatan walaupun ditolak, diusir, sampai dengan pikiran yang tidak baik terhadap dia. Ngapain sih kamu melakuin kayak gini? Toh, mendingan kamu kerja di perusahaan daripada mikirin orang lain yang tidak ada garis darah kamu. Terus saya bilang gini, kalau melakukan kebaikan, aksi kerelawanan apakah salah? Terus tidak ada yang salah. Iya, jadi ini pilihan saya, karena panggilan hati itu tidak bisa diukur dengan apapun. Panggilan hati itu tidak bisa terukur dengan apapun? Iya. Dan seiring kakak menjalankan pengabdian ini, itu selalu banyak respon positif, Kak? Ada juga dukungan-dukungan lainnya selalu mengikuti kakak gitu ya, Kak? Positifnya banyak, lebih banyak lagi ketika kita keadaan sulit untuk diterima. Karena ada beberapa ketika kita melakukan aksi geliat untuk meningkatkan, membangun kegemaran, membaca. Ada saja orang-orang yang tidak suka aksi yang kita lakukan. Bahkan atau menganggap di sebelah mata dulu gitu ya, Kak? Menganggap orang gila. Saat itu ya, Kak? Tapi akhirnya kakak bisa menunjukkan kepada teman-teman dan juga kepada di Jakarta dan juga khususnya teman-teman lainnya bahwa Denny Rumah Baca itu ada dan bermanfaat gitu. Dan Alhamdulillah Denny Rumah Baca saat ini sudah mempunyai sekolah pendidikan anak usia dini juga. Paut, luar biasa. Namanya TK Intan. TK Intan, yang letaknya di? Di Suntar Agung. Sekarang berapa pesertanya, Kak? Alhamdulillah sekitar 70. Pengajarnya? Pengajarnya saya punya tiga relawan. Mereka semua satu paham, satu misi dengan saya. Mereka melakukan pekerjaannya dengan pendampingan anak-anak, dengan menstimulasi perkembangan anak. Tiga pengajar ini, Kak? Boleh disebutkan namanya mungkin teman-teman? Ada Bu Rizka, ada Bu Fauzi, dan Bu Rina. Bu Rizka, Bu Fauzi, dan Bu Rina. Terima kasih banyak sudah mau bersama-sama di Paut Intan ya, Kak. Semoga terus bermanfaat aksinya ya, Kak. Oke, kita, Vira, di sini ada salah satu news flash. Di sini ada satu headline yang, satu judul, di mana Pak Ganjar sedang mendorong multi-platform penyiaran. Selaras dengan mindset generasi Z, nih saat bicara. Tepatnya di Sumatera Utara, di mana Pak Ganjar juga mengingatkan kepada media untuk harus bertanggung jawab memberikan literasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan lebih lanjut juga di sana, juga Pak Ganjar mengatakan bahwa penting ya untuk memberikan literasi yang bermanfaat kepada masyarakat agar juga informasinya bisa diterima dengan baik dan juga cerdas. Kak Denny ya, tadi. Aku sempat ketukar antara Denny dan Kak Celo. Jadi di sebelah Kak Denny ini ada boneka, Kak. Iya. Boleh, Kak, kita berbicara dengan Seloh, Vira, boleh ya, Kak? Boleh. Seloh, kamu mau berbicara dengan Kak Vira? Dia suaranya berbeda, Kak, nanti atau bagaimana, Kak? Sebetulnya teknik suara yang dilakukan. Boleh. Coba, Seloh. Ya. Seloh. Seloh, coba dong, kamu. Perkenalkan diri kamu, Seloh. Iya, Kak Vira. Nama aku Seloh. Aku selalu bersama dengan Kak Denny untuk penghibur adik-adik dan teman-teman di Kepulauan Seribu dan Jakarta. Wah, luar biasa, Seloh. Kamu tampan sekali hari ini. Boleh dong dikasih lihat ke Kak Vira kamu menggunakan pakaian apa dari kepala sampai bawah? Oh iya, kebetulan aku memakai undan dari Madura. Aku dikasih hadiah ini loh, sama teman-teman aku di Madura. Wah, luar biasa. Terus kalau di badan kamu menggunakan apa, Seloh? Ah, ini baju Kak Denny yang buat. Wow. Dan Seloh, boleh dong disapa teman-teman sahabat bicara yang ada di, yang sedang menonton ini, Seloh. Coba silahkan, Seloh, sabar. Halo, teman-temanku. Kalian semua harus menjadikan terbaik. Karena membaca adalah nutrisi untuk kita semua. Hooray. Halo, terima kasih, Seloh. Sama-sama, Kak. Oke, Seloh, sekarang aku mau bicara dulu ke Kak Denny lagi ya, Seloh. Baiklah. Aku diam dulu nih. Ya, kamu di pangkuannya Kak Denny ya. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa, Kak Denny. Itu kan, ini adalah toko Seloh yang diciptakan sendiri sama Kak Denny. Untuk, iya betul, Kak? Iya, betul. Jadi, ini custom. Oke, sekarang aku mau bicara lagi sama Seloh. Hah? Aku lagi? Sekarang ke Kak Denny. Iya, betul. Beda ya, berarti sama bicara-suaranya. Kak Denny, untuk menciptakan karakter si Seloh ini, berapa lama, Kak, prosesnya? Kalau, sebetulnya, kalau ada niat dari diri kita sendiri, bahwa melakukan yang untuk kebaikan, pasti sih cepat. Kalau untuk mencari karakter suaranya Seloh sih, tidak butuh waktu lama untuk saya dapatkan. Wow, oke. Dan proses ini sudah berapa lama, berarti Kak Denny ini bersama dengan Seloh kemana-mana, menggiatkan literasi? Seloh sudah pernah ke Sulawesi, ke Medan, ke Bengkulu, ke mana lagi? Satu lagi dong, di Banten dan Tanggeran. Iya tuh, di Tanggeran juga. Banten dan Tanggeran. Seloh, kamu makannya apa? Aku sih, Kak Denny aja yang makan. Aku liatin, aku juga sudah kenyang kalau ketemu teman-teman. Eh, kamu udah punya pacar belum, Seloh? Ah, aku belum mau pacaran. Kamu berapa tahun, Seloh umurnya? Kak Denny berapa tahun? Dia sih, usianya sebetulnya Seloh sama saya itu sekitar lima tahun, enam tahun inilah. Oke, itu ya. Oke, kalau gitu, Seloh, aku mau bicara lagi sama Kak Denny ya? Iya. Oke deh. Kak Denny, Kak Denny udah terjun di dunia literasi ini sudah banyak tentunya, sudah banyak asam, asin, garam, manis dijalani sama Kak Denny gitu. Adakah tips khusus atau tips dari Kak Denny selaku yang memang sudah menggeluti dunia ini sudah dari tahun 2004 gitu, di dunia kerelawanan? Sebetulnya, saya sendiri masih belajar banyak. Kalau merasakan asin, pahit, kehidupan, itu adalah proses untuk lebih kepada pribadi saya. Kalau untuk tips ke teman-teman, ayo ketika kalian mempunyai ide yang cemerlang, jangan takut untuk apa namanya, untuk diaplikasikan dalam bentuk aksi nyata. Karena adik-adik atau teman-teman yang tidak mendapatkan kesempatan di formal membutuhkan kalian. Apa yang cukup berbeda dari di daerah dan di kota yang pernah Kak Denny temui? Sebetulnya, kalau perbedaan itu, kalau di ibu kota, segala-galanya sudah dilengkapi dengan fasilitas yang ada. Mereka tinggal, apa namanya, keluar pintu, sudah lengkap. Tersajikan? Iya. Sedangkan di daerah itu, mereka harus butuh perjuangan untuk berjalan kaki, berkilo-kilometer, untuk mendapatkan akses buku secara kreatif. Jadi, kadang-kadang sampai kalau saya ke beberapa teman yang pegiat literasi, melakukan, apa namanya, menjadi relawan untuk menggeliatkan literasi, fasilitas buku, membaca buku secara gratis, yang membedakan adalah daerah membutuhkan buku yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Khususnya di Kepulauan Seribu. Dan bagaimana cara untuk memfilternya, memfilter buku-buku tersebut? Atau untuk mendapatkannya? Untuk mendapatkannya, biasanya teman-teman yang saya kenal, ataupun beberapa penerbit yang sudah kenal sama, saya melakukan bahwa kita membutuhkan buku untuk anak-anak, tapi sesuai dengan tahapan perkembangannya, khususnya di Kota Administrasi Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jadi, itu dijalannya relasi dengan antara Kak Deni dan juga dengan penerbit, yang bisa menyesuaikan bacaan untuk adik-adik. Iya, betul. Terakhir, Kak, kita mau masukin sekumen terakhir. Adakah harapan dari Kak Deni untuk minat literasi di Indonesia saat ini? Kesempatan itu, harapan saya, semua program yang saya lakukan, ini berbicara tentang bukan skala Indonesia ya, tapi peranan saya sebagai duta baca, karena kan harapan saya program kerja yang saya usun dapat didukung penuh oleh, apa namanya, Bupati, UKT terkait, ataupun stakeholder pemerintahan di Provinsi DKI, karena Kepulauan Seribu bagian dari DKI Jakarta. Semoga dapat support dari berbagai stakeholder ya, Kak Deni, dan juga semua programnya dilancarkan, juga untuk ke depannya semua urusannya dimudahkan ya, Kak. Amin. Dan Fira pribadi mengucapkan terima kasih nih ke Kak Deni, bukan hanya karena kehadiran hari ini, tapi atas atensi, atas konsistensinya Kak Deni, sudah menggiatkan literasi selama ini, dan juga sekonsisten ini, Kak Deni. Amin. Terima kasih ya, dan yang Fira ingat juga salah satunya, selain ilmu yang bermanfaat, juga menjadi orang yang bermanfaat, dan berguna itu menjadi amalan kelak nanti ya, Kak. Semoga bisa menjadi dipetik di kemudian hari. Amin. Dan selamat bicara kembali Fira ingatkan, untuk mendapatkan berbagai merchandise seperti topi, mak, mak ini ya, mak, ya ini tumbler, bisa dilapatkan di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan informasi kapan, buat Kesa Bita yang dapatkan di Instagram, Twitter, dan juga di Facebook. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube ini. Dan itu dia pembicaraan kita dengan Kak Deni Rumah Anak. Terima kasih Kak Deni. Sama-sama, saya juga terima kasih. Iya, terima kasih Kak Fira. Oke, selanjutnya bicara. Fira, Kak Deni, dan Selopo, abis tundur diri. Sia! Halo, dadah. Oke, kita foto dulu bersama Selopo. Sia! 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 Tungu! Terima kasih telah menonton